Hai baiklah teman-teman kali ini aku akan mengajarkan cara bagaimana membuat banner untuk pemula YouTube Oke di sini aku menggunakan HP Android pertama-tama kita buka Google kita pilih background banner YouTube disini banyak pilihan teman-teman bisa pilih yang mana yang mau teman-teman pakai di sini aku mau menggunakan background ini ya ini aja ya aku ambil selain itu kalian klik gambar layar backgroundnya terus pilih download gambar Oke setelah itu selesai terbuka bintangnya ya udah ya terus kita pilih disini sama juga jadi di Google kalian klik ukuran ukuran banner YouTube YouTube Oke disini banyak pilih-pilihannya ya teman-teman pilih yang mana teman-teman sukai disini aku pilih ya aku ambil gini aja ini aja ya terus sama kita klik terpapernya terus kita pilih download gambar Oke udah selesai dia udah diunduk terus kita kembali ke layar selama kita menggunakan aplikasi pixel lab oke kalau udah masuk ke pixel lab kalian boleh klik hapus agar teks yang di tengah itu hilang oke setelah itu kalian pilih gambar kotak di bawah yang kotak kedua di bawah kalian klik terus kali pilih image size Oke setelah itu kalian pilih present-reset kalian ubah menjadi YouTube channel banner terus klik Oke setelah itu kalian pilih gambar plus kalian pilih from gallery di sini kalian pilih ukuran banner yang udah kalian download digunut tadi Oke kalian klik disini udah seperti ini kalian pilih centrang Oke kalian perbesar nah kalian perbesar kalian klik tanda dua di atas kalian klik kunci supaya dia nggak gerak-gerak saat kalian mengedit Oke setelah itu kalian kembalikan lagi kalian klik lagi kotak dua di atas terus kenapa kalian harus menggunakan ukuran banner karena biar kalian kalian tahu dimana posisi kalian harus membuat nama channel jika melebihi batas itu akan terpotong nantinya jadi membuat banner YouTube kita jadi jelek ya hanya batas gini kalau buat HP Android setelah itu setelah itu kita pilih plus lagi terus kalian pilih disini form galeri disini kalian udah download background banner YouTube disini aku pilih background ini ya saya potong potong sekecil mungkin sesuai potong sekecil mungkin sesuai centang ya centang oke oke di sini kalian pilih gambar peta yang di tengah-tengah kalian pilih gambar peta yang di tengah-tengah oke di sini udah nampak batas 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 ini seru gimana kita tulis tulis kita disini kalian boleh pilih pesawat kalian pilih teks kalian pilih teks kalian pilih teks kamu bisa buat video channel kalian disini aku akan membuat nama channel anda 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 amanya yg kiri jnll oke klik oke disini kalian tengok di ujung bawah kalian pilih berupa kalian bisa pilih disini bentuk tulisan disini kalian pilih abifon disini aku menggunakan amaran terus untuk memperbesar kalian pilih size aku disini menggunakan 54 oke klik centang disini juga bisa pilih color warna dan kalian warna hitam terus aku centang disini juga aku pilih bayangan bayangan kalian bisa pilih stroke kalian klik oke nabernya terus disini aku akan color color colornya aku pilih warna merah terus disini kalian centang lagi setelah itu kalian boleh buat lagi teks keterangan isi channel isi channel kalian disini aku buat isi channel aku contohnya perumpamaan youtube kreator disini pilih ok lagi sama seperti tadi kalian pilih bentuknya sesuai kemauan kalian oke terus klik oke disini aku pilih warna kalian sesuai warna yang mau kalian buat misalnya aku pilih kalian centang oke kalau kalian menurut kalian itu besar terlalu besar terus kalian kecilkan lagi oke disini kalian pilih klik dua kota di atas kalian kunci supaya dia tidak gerak-gerak kalian centang semua oke terus kalian kembali klik di atas terus disini kalian bisa membuat tambahan foto ataupun gambar logo instagram atau facebook yang ingin aku pakai from gallery lagi disini aku udah download logo instagram sambil ambil perumpamaan aja facebook ya teman-teman oke kalian centang oke disini kalian kecilkan kalian perkecil oke disini kalian asal jangan keluar dari garis batas banner biar tidak terpotong disini aku taruh disini boleh kalian sesuaikan dimana letaknya atau disini juga boleh disini juga kalian bisa masuk jika kalian pengen masukkan foto ya teman-teman disini aku hanya coba ini aja ya oke setelah itu kalian pilih lagi kotak 2 kalian bisa hapus ukuran banner tadi kalian hapus oke udah kan kalian pilih lagi kotak 2 di atas kalian klik lagi oke udah selesai ya teman-teman terus kalian save kalian save sebelum kalian save kalian ubah dulu ukurannya kalian pilih kotak di bawah lagi kotak 2 kalian pilih image size lagi ya teman-teman disini kalian ubah lagi ke youtube channel banner oke terus kalian pilih oke setelah itu udah kalian ubah size kalian klik save terus kalian save as image oke kalian save to gallery ya teman-teman oke udah selesai ya teman-teman udah tersimpan ya teman-teman cara menganti banner kita bisa klik buka di google ya teman-teman kalian buka di google kalian klik youtube studio oke disini kalian bisa login ya teman-teman setelah login kalian pilih disamping dengan penyesuaian ya teman-teman terus kalian klik branding terus kalian ubah terus pilih gambar yang udah di edit tadi setelah itu kita pilih yang udah kita edit tadi oke kita klik selesai setelah itu teman-teman klik publikasi oke selesai kita cek ya teman-teman oke setelah itu kita klik pojok atas kita klik yang ada gambar foto kita terus kita pilih channel anda oke udah terganti ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe teman-teman selamat menikmati selamat menikmati